Bupati Nia Selatan, Hilarius Duha, emosi ketika mengetahui formulir C1 yang berari dalam kotak suara tidak berhologram dan hasil fotokopi. Temuan ini ternyata tidak diketahui Ketua KPU Nia Selatan. Bupati Nia Selatan, Hilarius Duha, kembali bersitegang dengan Ketua Bawaslu Nia Selatan, Filipus F. Sarumaha. Hilarius menemukan formulir C1 dalam kotak suara tidak berhologram khusus di daerah pemilihan satu dan merupakan fotokopi. Ternyata temuan ini tidak ditanggapi oleh Ketua Bawaslu dan dianggap Bupati Nia Selatan tidak memiliki kewenangan. Tetapi Hilarius tetap bersikukuh dengan temuannya dan kewenangan dia sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilek dan Pilpaks. Ternyata saya temukan C1 tidak dibagikan di daerah pemilihan satu di kotaknya. Setelah saya tanyakan, malah Ketua Bawaslu Nia mengatakan apa urusan Anda. Saya katakan saya bantu Anda bahwa mengapa keadaan tidak wasin, oh tidak ada urusan Anda. Saya malah curiga. Mengapa C1 itu tidak dikirim di daerah pemilihan satu? Mengapa fotokopi, mengapa bisa lolos? Sementara itu, Ketua KPU Nia Selatan belum mengetahui adanya formulir C1 tidak berhologdam dan akan memastikan temuan tersebut saat rekapitulasi. Sebelumnya, Hilarius juga sempat marah-marah di kantor KPU Nia Selatan karena empat kecamatan yang batal melaksanakan pemungutan suara. Dari Nia Selatan Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainews memberitakan.